Hai bermasuk diantara akhlaq salafusaleh semoga kita semua dan mereka semua diridahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk cepat-cepat bergegas melaksanakan tarbiratul ikhram di belakang imam jika memang itu ada imam Hai karena dalam hal tersebut adalah pengagungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Hai sehingga mereka tidak menyempilikan untuk mengakhirkannya Hai yang pertama disini adalah mubadhar untuk cepat-cepat masariu ila maufiratim rubikum wa jannatin arduhassa ma'watul arad muiddatin mutakin jadi bergegaslah untuk cepat-cepat kita melaksanakan sholat khususnya ketika sholat berjamaah kita laksanakan sholat di belakang iman secepat mungkin setelah takbiratul ikhram Hai walfadlu fil takbiratul ikhrami bil isyihwali akibal imami dan merupakan keutamaan ketika melaksanakan takbiratul ikhram dengan melaksakannya langsung setelah imam melaksanakan takbiratul ikhram membarangi imam Hai atau berbarangan dengan imam dalam takbiratul ikhram itu hukumnya tidak sah tapi setelah selesai imam tersebut mengucapkan akbar maka secepat mungkin sesegera mungkin makmum yang di belakangnya untuk melakukan takbiratul ikhram maka dengan itu dia mendapatkan walfadillah takbiratul ikhram khalfal imam yang mana mereka salahu soleh dari betul-betul Hai mengagungkan dan memperhatikan untuk cepat melaksanakan takbir setelah takbir imam sampai diantara mereka jika ketinggalan takbiratul ikhram bersama imam artinya telap takbirnya bersama imam maka mereka akan akan dianggap mendapatkan musibah bahkan mereka akan nyelawat Hai akan datang ke rumahnya untuk mengatakan adamallahu ajrak wa ahsana azak sebagaimana orang yang mendapatkan musibah kematian karena itu dianggap musibah dan mereka tidak berhenti untuk takziyah kepada orang yang ketinggalan takbiratul ikhram bersama imam sampai tiga hari berturut-turut ini ketinggalan takbiratul ikhram bersama imam bukan ketinggalan sholat berjamaah kalau ketinggalan sholat berjamaah diantara mereka maka orang tersebut akan ditakziahi selama tujuh hari berturut-turut itu musibahnya lebih besar ya sehingga diantara mereka jangankan yang sudah besar diantara mereka yang masih baru beranjak umayis Hai ketika dilihat oleh orang-orang sedang menangis menangis di masjid Hai sehingga ditanya oleh mereka kenapa wahai anak kenapa kamu menangis apakah kamu kematian ayah kamu maka dia menjawab tidak bahkan aku mendapatkan suatu yang lebih jelek daripada itu Hai Oh berarti mungkin ibu kamu meninggal dunia tidak aku mendapatkan musibah yang lebih besar daripada itu memangnya kenapa kamu menangis aku terlambat datang ke masjid sehingga aku tidak takbiratul ikhram bersama imam ini seorang anak diantara mereka seperti itu jadi itu betul-betul ditanamkan di hati mereka bagaimana ta'adim kepada Allah subhanahu wa ta'ala hai 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 Terima kasih telah menonton